Setelah aksi masuk paksa, anggota Partai Golkar dari kubu Agung Lasono di lantai 12 gedung DPR RI, akhirnya pimpinan DPR melakukan mediasi kedua kubu di ruang fraksi Partai Golkar Senin malam. Rapat tertutup yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon, berlangsung 3 jam ini berlangsung dalam suasana tegak. Usai mediasi, Fadlizon menjelaskan pimpinan DPR berusaha meredam pertikaian yang terjadi antara kedua kubu. Untuk menyelesaikan konflik ini, pimpinan akan menggelar rapat parikurna Kamis mendatang, guna membahas pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR. Setelah jumpa pers, kedua kubu saling bersalaman dan meninggalkan ruangan fraksi Partai Golkar. Sebelumnya ketegangan sempat terjadi di depan ruangan fraksi Partai Golkar di gedung DPR RI Senayan, Senin sore. Anggota Partai Golkar dari kubu Agung Lasono memaksa masuk ke ruangan yang ditempati Bambang Susatyo, anggota Partai Golkar dari kubu ICA. Dipimpin Yoris Rawayai, mereka berhasil masuk sekretariat fraksi setelah merusak kunci elektronik yang sengaja tidak dibuka oleh Adekomarudin dan Bambang Susatyo. Kapolda Metro Jaya beserta pengamanan objek vital sempat meninjau ruang fraksi Partai Golkar di lantai 12 gedung DPR. Polisi menyatakan netral dan menyerahkan permasalahan tersebut ke sekretariat jenderal dan PAMDAL. Anggota disini kita ada PAMOVID, sesuai dengan tupok sinya, dia melakukan pengamanan. Disini, kalau dia masalah internal, tadi ada PAMDAL, terjadi sesuatu yang tempat, ada namanya disini Ibu Sekjen, jadi kita nggak berhak itu. Senin siang, dua loyalis Golkar dari kubu Abu Rizal Bakri, yaitu Babang Susatyo dan Adekomarudin, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Agus Gumiwang ke Bareskrim Mabespori dengan tuduhan pemalusuan data. Wakil Ketua Umum Golkar dari kubu Agung ini dituduh memalusukan data terkait surat permintaan kubu Agung agar kubu ICA meninggalkan kantor fraksi Golkar di DPR. Sebaliknya, pekan lalu, kubu Agung Laksono, yaitu Agus Gumiwang, telah melaporkan Bambang Susatyo ke Mabespori karena merobek surat permintaan untuk meninggalkan kantor fraksi Golkar. Harbi Asa Bernadi, Budi Tanjung, Kontributor Jakarta.